Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Sukma Laili Hari ini saya akan menjelaskan penyusutan asetetap metode jumlah angka tahun Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Baiklah kita mulai Penyusutan asetetap menggunakan metode jumlah angka tahun Dalam menentukan tarif penyusutan asetetap Dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara Ada pembilang dan penyebut Untuk pembilang, menggunakan angka tahun dimulai dari tahun yang terbesar ke tahun yang terkecil Jadi maksudnya disini Dalam menggunakan metode jumlah angka tahun Kita membutuhkan ada pembilang dan penyebut Yaitu pembilang untuk menggunakan angka tahun dimulai dari tahun yang terbesar atau tahun pertama Dari penyusutan Sedangkan penyebut disini yaitu jumlah angka tahunnya Jadi kita nanti ada Rumus dari jumlah angka tahun Rumus penyusutan dengan menggunakan jumlah angka tahun yang pertama Untuk mencari beban penyusutan yaitu rumusnya Beban penyusutan Sisa umur pada tahun penggunaannya Dibagi jumlah angka tahun Lalu dikalikan jumlah yang harus disusutkan Jumlah yang harus disusutkan disini Yaitu harga perolehan Dikurangi dengan nilai sisa Sisa umur pada tahun penggunaan Dibagi dengan jumlah angka tahun Karena ada jumlah angka tahun Maka kita membutuhkan rumus dari jumlah angka tahun Rumus dari jumlah angka tahun itu sendiri yaitu N dikali N plus 1 dibagi dengan 2 Jadi N disini yaitu maksudnya umur ekonomis Jadi umur ekonomis Misalnya 5 tahun Maka 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2 Itulah merupakan jumlah angka tahunnya Untuk lebih jelasnya Kita lihat Contoh soal Penyusutan Dengan menggunakan jumlah angka tahun Disini ada contoh soal PT. Jaya Abadi membeli sebuah mesin Dengan harga sebesar Rp315.000.000 Dan langsung dioperasikan pada bulan Januari Tahun 2021 Taksiran usia penggunaan adalah 5 tahun Dengan nilai residu Sebesar Rp15.000.000 Mesin tersebut disusutkan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun Maka penyelesaiannya adalah Kita mencari dulu jumlah angka tahun Dengan rumus N plus 1 Kali N bagi 2 Jadi N ini merupakan umur ekonomis Tadi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun 5 ditambah 1 Dikali 5 Dibagi 2 Maka hasilnya 15 Jadi 6 Dikali 5 30 Dibagi 2 Maka hasilnya 15 Untuk jumlah angka tahun Sedangkan berikutnya Kita menghitung beban penyusutan untuk tahun pertama Disini umur ekonomis yaitu 5 tahun Maka beban penyusutan tahun pertama 5 per 15 5 dari tahun penyusutan pertama Jadi tahun penyusutan ini akan menurun Selama Tahun-tahun berikutnya Jadi untuk tahun pertama 5 Lalu tahun kedua akan menjadi 4 Lalu tahun ketiga 3 Lalu tahun keempat menjadi 2 Dan tahun kelima menjadi 1 Jadi 5 diambil dari lamanya beban penyusutan Untuk tahun pertama Karena masih tahun pertama Jadi tahun penyusutan masih 5 tahun Jadi 5 Apabila kita membuat beban penyusutan tahun kedua Sisa penyusutan tahun penyusutan tinggal 4 Maka dia menjadi 4 per 15 Sedangkan 15 diambil dari jumlah angka tahun Sehingga beban penyusutan untuk tahun pertama 5 per 15 Atau tahun dibalik Dibagi dengan jumlah angka tahun Dikali dengan harga perolehan Dikurangi nilai Sisa Atau nilai residu Tadi harga perolehannya 315 juta Kita kurangi 15 juta Maka beban penyusutan untuk tahun pertama Didapatlah 100 juta rupiah Dari sini juga kita bisa melihat Tabel depresiasi tiap tahun Menggunakan metode jumlah angka tahun Maka saya akan menjelaskan Tabel depresiasi tiap tahunnya Baiklah saya akan menjelaskan Tabel depresiasi tiap tahun Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun Tabel depresiasi tiap tahun Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun Terdiri dari kolom Angka tahun Yaitu angka tahun pertama Kedua Ketiga Keempat Dan kelima Lalu ada sisa usia Sisa usia di sini Untuk tahun pertama Penyusutannya 5 tahun Lalu tahun kedua Ini merupakan penyusutannya Sisanya Yaitu 4 tahun Tahun ketiga Sisa penyusutan 3 tahun Dan Tahun keempat Sisa penyusutannya 2 tahun Dan yang terakhir Tahun kelima Sisa penyusutannya 1 tahun Lalu berikutnya ada perhitungan Beban depresiasi tahun berjalan Kolom berikutnya ada Beban depresiasi tahun berjalan Lalu ada akumulasi penyusutan Dan nilai buku aset Di sini sedangkan diketahui Yaitu tadi harga perolehan Sebesar 315 juta rupiah Dengan umur ekonomis 5 tahun Nilai sisa 15 juta rupiah Dan dioperasikan Dimulai dari 1 Januari Tahun 2021 Maka untuk penyusutan Tahun pertama Yaitu Tahun 2021 Penyusutannya sisa usia Masih 5 tahun Maka perhitungan Beban depresiasi Tahun berjalannya Yaitu 5 per 15 Dikali harga perolehan Dikurangi nilai sisa Harga perolehan 315 juta Dikurangi 15 juta Maka didapatlah 300 juta Jadi angka 5 Ini merupakan Tahun pertama Yaitu masih 5 tahun 15 Kita tahu tadi Ini merupakan Jumlah angka tahunnya Sehingga Beban depresiasi Untuk tahun berjalan Pada tahun 2021 Atau tahun pertama Yaitu sebesar 100 juta rupiah Berikutnya Akumulasi penyusutan Untuk akumulasi penyusutan Tahun pertama Karena masih tahun pertama Maka akumulasi penyusutannya 100 juta rupiah Jadi untuk Nilai buku Tahun pertama Yaitu 315 juta Dikurangi 100 juta Maka didapatlah 215 juta rupiah Berikutnya Kita masuk Tahun kedua Perhitungan Beban depresiasi Tahun kedua Yaitu Di sini Sisa usianya 4 tahun Jadi 4 per 15 15 dari jumlah Angka tahun Dikali 300 juta rupiah Maka Didapatlah Beban depresiasi Tahun kedua Atau beban penyusutan Tahun kedua Yaitu sebesar 80 juta rupiah Dan akumulasi penyusutannya Yaitu Didapat dari Tahun pertama 100 juta rupiah Ditambah 80 juta rupiah Maka Didapatlah Akumulasi penyusutannya 180 juta rupiah Untuk nilai buku aset Tahun kedua Yaitu Diambil dari Harga perolehan 315 juta rupiah Kita kurangi Dengan 180 juta rupiah Maka Didapatlah Nilai buku aset Tahun kedua Yaitu 135 juta rupiah Begitu juga Untuk tahun Ketiga Tahun ketiga Perhitungan Beban penyusutan Tahun ketiga Yaitu Sisa usia 3 tahun Maka 3 per 15 Dikali 300 juta rupiah 300 juta Diambil dari 315 juta Dikurangi 15 juta rupiah Maka Beban depresiasi Tahun berjalan Untuk tahun ketiga Yaitu 60 juta rupiah Akumulasi penyusutannya Didapat dari Sebelumnya Akumulasi penyusutan sebelumnya Yaitu 180 juta rupiah Kita tambahkan Dengan Beban penyusutan Tahun berjalan 60 juta rupiah Maka Didapatlah Akumulasi penyusutan Untuk tahun ketiga Yaitu 240 juta rupiah Dan Nilai buku aset Yaitu Diambil dari Harga perolehan 315 juta rupiah Kita kurangi Dengan Akumulasi penyusutan Sebesar 240 juta rupiah Maka Didapatlah Nilai buku asetnya 75 juta rupiah Begitu juga Tahun keempat Sisa usia 2 tahun Maka 2 per 15 Dikali 300 juta rupiah Maka Beban penyusutan Tahun berjalan 40 juta rupiah Akumulasi penyusutannya Diambil dari Akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya Ditambah Dengan Beban depresiasi Tahun berjalan Beban depresiasi Tahun berjalan 40 juta rupiah Maka Akumulasi penyusutannya Sebesar 280 juta rupiah Nilai buku aset Diambil dari Harga perolehan Dikurangi Dengan akumulasi Penyusutan Harga perolehan 315 juta rupiah Dikurangi 280 juta rupiah Maka didapatlah Nilai buku aset Untuk tahun Keempat Yaitu 35 juta rupiah Terakhir Tahun kelima Sisa usia Yaitu Satu tahun Maka penyusutan Maka penyusutan di tahun Kelima Yaitu 1 per 15 Dikali 300 juta rupiah Maka didapatlah Beban penyusutan Tahun berjalan Yaitu Sebesar 20 juta rupiah Untuk mencari Akumulasi penyusutan Yaitu Akumulasi penyusutan Tahun sebelumnya Kita tambahkan Dengan Beban penyusutan Tahun berjalan 280 juta rupiah Ditambah 20 juta Maka didapatlah Beban penyusutan Tahun berjalan Sampai dengan Akumulasi Tahun kelima Yaitu Akumulasi penyusutannya Sebesar 300 juta rupiah Dan terakhir Nilai buku aset Harga perolehan Dikurangi dengan Akumulasi penyusutan Harga perolehan 315 juta Dikurangi 300 juta Maka didapatlah Nilai buku aset Yaitu Sebesar 15 juta rupiah 15 juta rupiah Ini Sesuai dengan Perkiraan Perusahaan Memperhitungkan Nilai sisa Sebesar 15 juta rupiah Jadi inilah Tabel depresiasi Tiap tahun Dengan Memgunakan Metode Jumlah Angka tahun Jadi inilah Tabel Depresiasi Tiap tahun Menggunakan Metode Jumlah Angka Tahun Untuk jurnal penyesuaian Tahun 2021 Yang dibuat Yaitu Pada tanggal 31 Desember Tahun 2021 Beban penyusutan Beban penyusutan mesin Di debit Dan akumulasi penyusutan mesin Di sebelah kredit Masing-masing 100 juta rupiah Sekian Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Mengenai penyusutan aktifa tetap Menggunakan metode jumlah angka tahun Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!